Ini kalau satu porsi gitu berapa bu? Rp 5.000 Kalau Rp 7.000 berarti Rp 12.000 sudah bisa makan sini ya? Kalau parkir Rp 2.000 biasanya Oke buat kawan-kawan kita berada di jalan R.I. Marta Dinata ya Bertempatan di area atau depan kantor Wali Kota Banjarmasin Jadi ini jalan R.I. Marta Dinata Samping kita ini siring Pemkot ya Kalau samping kanan ini Pemkot Kota Banjarmasin Jadi kita rencana mau makan kulineren di depan sana Coranya pada ramen Jadi kita rencana mau makan tahu petes dan es kelapa di depan sana Jadi beginilah suasana di siring Pemkot Kota Banjarmasin Di jalan R.I. Marta Dinata Jadi rencananya kita mau kulineren Bagi tahu petes sama es kelapa di depan sana Dua petes sama tempe Apa yang ada? Tempe sama tempe Mana? Disini lah Es kelapa atau tempe Es kelapa ya? Cangkir ya? Yuk Tidak apa? Tidak apa? Tidak apa? Tidak apa? Tidak apa? Tidak apa? Tempenya aja ya? Tempenya aja? Tidak apa? Tidak apa? Tempenya REPELENenasin Enak ngeliat masak Nah Iya Apa-apa yang dijual? Kelapa sama tau petesnya aja Pegas kelapa Tau petes ya orang bilang Iya Tidak apa? Siapa anaknya? Iya Tau tetadi habis keliling Haaf Oh kalau nyala gini ya ini kalau satu porsi gitu berapa bu 5.000 kalau 7.000 berarti 12.000 sudah bisa makan sini ya nggak parkir 2000 besok nah jadi barusan belinya tuh di sini di jalan R.E. Marta Dinata tepatnya di seberang bawah kota Banjarmasin atau dekat kantor tempot kota Banjarmasin jadi di diri tanah sini setiap sore hari rame tuh masyarakat berduduk-duduk bisa tau kuliner disini biasanya duanya tau petes es kelapa dan ada juga jagung bakar nah jadi untuk es kelapa itu harganya Rp7.000 ya kalau tau petes itu satu kursinya Rp5.000 jadi penampakannya seperti ini nah jadi banyak masyarakat duduk-duduk sini initusing enggak ke tablet Oksobot 2019 hai 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 85 hai hai Terima kasih telah menonton!